Oeyeliong Kiamjilit 8. Sebenarnya aku tidak berkeberatan untuk pergi bersama-sama. Tetapi aku lebih senang berjalan seorang diri seru Syobiehu lalu segera memutar tubuh dan melesat pergi. Menyaksikan sikap yang ganjil dan kata-kata gadis itu maka Kiamjil menyerah. Dia tidak lagi menahan atau mengejarnya. Walaupun dalam hati pemuda itu merasa heran mengapa Syobiehu bersikap terlalu baik kepadanya. Karena Tong Kiamjilit 8. Tidak ingin membuang-buang waktu lagi maka segaralah dia berangkat menuju ke Telagaang Toko. Ketika Kiamjilit 9. Sampai di pinggir Telagaang Toko keadaan agak buruk. Langit bagian selatan tampak hitam dan mega bergulung-gulung berpindah-pindah alamat akan datang angin tofan. Walaupun tahu akan bahaya itu, namun Kiamjilit 8. Tidak harus mencunemukan Ketapa Seng yang hilang itu. Dia hanya mengetahui bahwa yang menjadi pedoman ialah Telagaang Toko itu. Walaupun dia belum dapat mempelajari peta Pak Seng itu, karena harus dilihat di waktu malam, baru guratan-guratan dalam peta itu dapat terlihat. Kalau di waklus yang hari, atau keadaan terang maka gambar peta itu tidak akan terlihat. Setelah mengurus keperluan untuk menjelajahi Telagaang Toko itu, dengan menyewa sebuah perahu kecil dan didayungkan sendiri. Kiamjilit 8. Kiamjilit 9. Kiamjilit 9. Kiamjilit 9. Kiamjilit 9. Kiamjilit 10. 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 Kiamjil Tok Ou itu terkenanglah dia akan masa kanak-kanaknya dulu. Dia kembali terkenang Jitong Bue dan Telaga Chui Ou. Tetapi kenangan-kenangan itu segera diusirnya jauh-jauh, karena dia sedang meyakinkan diri untuk merebut kitab pusaka paseng. Ketika kepalanya terangkat dan memperhatikan perahu layar yang berada di hadapannya tahu-tahu perahu Kiam Chiu menumbuk buritan kapal layar di depannya. Berak terdengar suara nyaring. Kurang ajar, siapa berani kurang ajar terdengar suara membentak dari atas perahu layar yang ditumbuk oleh perahu Kiam Chiu. Ketika itu tampak seseorang telah berdiri di tepi perahu. Kiam Chiu menghantamkan dayungnya ke arah orang itu, ternyata orang itu ialah liat kiat kekoan. Ketika Kiam Chiu menghantamkan dayungnya ke pinggir perahu layar dan hembusan angin pukulan itu menghantam liat kiat kekoan hingga kepala partai silat kongtong itu jatuh di geladak perahunya. Turunkan layar seru sehidung bawang itu dengan suara penuh kemarahan, apalagi ketika diperhatikan bahwa perahu kecil yang menubruknya itu adalah perahu yang dinaiki oleh Kiam Chiu. Suatu isyarat yang telah diberikan oleh liat kiat kekoan itu lelah cukup memberikan aba-aba kepada keempat perahu layar dari partai silat kongtong itu untuk mengepung perahu kecil Kiam Chiu. Hei Kiam Chiu! Belum lama kita telah mengadu ilmu dalam pertemuan bulim tahwe e untung kau tidak mati. Kita sama sekali tidak menduga ternyata kau sangat berbaik hati mau mengantarkan pedang O-E-Y-L-I-Ong Kiam di tengah telaga ini hahaha setuliat kiat kekoan. Sesaat kemudian menjadi sepi. Hanya terdengar suara angin menghembus air telaga dan mementur tepi perahu-perahu serta suara deritan tiang-tiang perahu yang tertiup angin. Sedangkan Tong Kiam Chiu dengan waspada mengawasi satu persatu perahu layar itu dia telah memperhitungkan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Di atas perahu layar itu ia menyaksikan ratusan orang-orang dari partai silat kongtong yang bersenjata lengkap. Jika kalian ingin menguasai pedang O-E-Y-L-I-Ong Kiam, aku dapat menanti sampai kalian dapat menemukan kitab pusaka Pak Seng Kisu. Itu suatu keputusan pada Bulim Tahu E. Tanpa kalian menguasai kitab pusaka Pak Seng Kisu jangan kalian harapkan untuk dapat merebut pedang O-E-Y-L-I-Ong Kiam seru Kiam Chiu dengan suara bentakan lantang. Tong Kiam Chiu apakah tau tidak sayang dengan ketampananmu, dengan usiamu yang masih muda? Kalau kau tetap akan mempertahankan pedang O-E-Y-L-I-Ong Kiam, kau akan mati konyol seru liat kiat koan dengan nada suara sombong dan memandang rendah lawannya. Kau boleh mencola bentuk Kiam Chiu berani menantang ketua partai kongtong itu. Kemudian terdengar salah seorang di antara orang-orang yang berdiri di samping liat kiat koan itu memaki Tong Kiam Chiu. Hei Tong Kiam Chiu, kau benar-benar kurang ajar dan bernyali besar. Aku Liong Kau Ji akan memberikan hajaran padamu. Tetapi Tong Kiam Chiu telah waspada dan siap mengedapi serangan. Maka ketika dengan selesainya kata-kata Liong Kau Ji, tampaklah orang itu melesat dan terjun ke atas perahu Tong Kiam Chiu. Dengan serentak pula orang itu telah mengirimkan pukulan bergandanya mengarah dada dan ulu hati Kiam Chiu. Namun pemuda itu hanya dengan satu gerakan tangan kiri telah berhasil menghantam lawannya. Hingga Liong Kau Ji terpental dan jatuh tercebur ke dalam telaga. Hahaha! Kukira aku menghadapi seorang jago silat. Tidak taunya hanya sebuah tong tempat tuak saja seru Tong Kiam Chiu sengaja mengejek menarik kemarahan orang-orang kongtong. Kau Ji kau tidak sabaran. Dia bukan lawanmu seru liat kiat kean sambil memerintahkan orang-orangnya untuk melemparkan tali ke arah Liong Kau Ji. Ayo naik ke atas perahu. Orang-orang kongtong aku masih banyak urusan maaf aku tidak sempat melayani kalian seru Tong Kiam Chiu sambil menggerakan dayungnya memutar perahu kecil itu tekan meninggalkan pengepungan. Tong Kiam Chiu, apakah kau takut melawan aku? Sekarang juga kita akan mengadakan perhitungan seru liat kiai kean menantang sambil mengirimkan sebuah pukulan ke arah kepala Kiam Chiu. Kemudian tampuk dua orang dari partai silat kongtong telah meloncat ke arah perahu Tong Kiam Chiu. Mereka melompat serintak untuk menerkam dan membinasakan Kiam Chiu Liong Kau Ji. Tiba-tiba dari atas perahu kecil yang sangat laju mendekati perahu-perahu yang sedang mengepung perahu Kiam Chiu itu terdengar sebuah seruan nyaring dan sangat berwibawa. Tahan terdengar suara itu. Kemudian semua orang yang berada di tempat itu memandang ke arah perahu yang tengah meluncur laju ke arah mereka. Di atas perahu itu tampak seorang kakek yang mengenakan kulit singa dan didadanya terterah hurufong, raja. Dia adalah ketua partai Sitai Kim Sai. Semua orang tidak kecuali liat kiai kean menjadi heran dengan kemunculan tokoh tua yang telah lebih dari 20 tahun mengasingkan diri itu telah muncul dengan tiba-tiba. Justru kemunculannya itu bertepatan dengan bahaya yang sedang mengancam diri pendekar muda Tong Kiam Chiu. Lalu mereka semuanya berpikir-pikir hubungannya dengan Tong Kiam Chiu yang kebetulan pula saat ini sedang berada di atas telagaang tokoh dan dalam pengepungan orang-orang Kongtong. Perahu kecil itu telah mendekati kapal induk orang-orang partai Kongtong. Kemudian tampak dengan jelas liat kiai kean berdiri di tepi perahu layarnya dan memandang dengan sikap heran ke arah kuk kiai. Namun kuk kia telah berdiri tegak di atas perahu kecil seolah-olah sebuah perahu tiang baja yang dipancangkan di atas perahu itu. Lihat kiai kekuan. Apakah kau ingin mengganggu Tong Chiu liap? Kalau kau akan mengganggunya berarti kau harus berhadapan denganku. Dengarkan baik-baik kata-kataku itu seru kuk kiai dengan nada tegas dan bersikap menantang dan gagah. Setelah kakek itu berseru dengan suara nyaring dan tegas, maka segeralah memberi hormat kepada Tong Kiam Chiu. Kemudian kepada pemuda itu dia berseru pula. Tong siau hiap, marilah kita lekas berlalu seru ketua partai silat Kim Sai itu dengan suara nyaring pula. Tampaklah perahu Tong Kiam Chiu telah bergerak mendekati perahu kuk kiai. Tetapi lihat kiai kekuan pemimpin partai silat Kong Tong merasa bergusar hati dan tidak mau direndahkan martabatnya. Maka segeralah dia berseru dengan suara lantang dan marah sekali. Kalian akan lari kemana seru ketua partai Kong Tong itu dengan suara lantang dan nyaring sekali. Hayo kalian kepung mereka. Maka dengan gerakan serentak perahu layar itu telah kembali mengepung kedua perahu kecil yang ditumpangi Kiam Chiu dan Kuk Kiat. Kiat Koan Jahanam. Apa artinya ini seru pemimpin partai Kim Sai dengan sikap sangat marah. Hahaha. Kuk Kiat, kau telah mengubur partaimu sendiri selama puluhan tahun. Kau sendiri tidak tampak malang melintang lagi di kalangan Kang Ong. Sehingga aku mengira bahwa partaimu telah dibubarkan sekarang tiba-tiba saja kau muncul dan akan turut campur tangan dalam urusan orang lain. Kuk Kira kau hanya akan mencari mati saja. Kuk Kiat, aku hanya berurusan dengan Tong Kiam Chiu. Tetapi kalau kau orang juga akan campur tangan, maka aku tidak akan segan-segan untuk membinasakan kamu bentak ketua Kong Tong itu dengan suara gusar. Mendengar jawaban yang panas dan bersifat menantang itu ketua partai Kim Sai terperanjat dan wajahnya bersemu merah. Hahaha. Lihat Kiat Koan ternyata kau tidak memandang dirimu sendiri. Apakah kau belum sadar bahwa kau berbicara dengan siapa? Tanyakan kepada. Suhumu aku ini siapa? Kau kini beruntung dapat menjadi ketua Kong Tong. Tetapi kini kau cari kematian. Tanpa menjawab lagi damperatan itu. Lihat Kiat Koan telah meloncat ke atas perahu kecil itu sambil mengirimkan pukulan ke arah Kuk Kiat. Tampak perahu itu tergoncang namun Kuk Kiat tetap berdiri tegap dan berkelit ke samping sedikit menghindari serangan ketua partai Kong Tong itu. Sedangkan Tong Kiam Chiu tidak dapat membantu Kuk Kiat karena perahunya juga diserbu beberapa orang Kong Tong yang bersenjata tajam. Maka segera terjadilah perkelahian yang ramai di atas perahu kecil itu. Hampir saja perahu-perahu yang hanya kecil itu tenggelam karena dimuati oleh setian banyak orang dan sedang bergerak senaknya. Bahkan orang-orang Kong Tong ada pula yang telah mencebur ke dalam telaga Ang Tok Au mereka berenang dan menuju ke perahu kecil dengan makut untuk menggulingkannya. Tetapi Kuk Kiat tidak datang ke telaga itu seorang diri. Orang-orang dari partai Kim Sai ternyata telah menyertainya dan membantu dalam pertempuran itu. Maka dalam sekejap saja telah berkobar suatu pertempuran yang hebat kekuatan melawan kekuatan. Antara partai Kong Tong dengan pari Kim Sai. Mereka bertempur mati-matian hingga terdengar jerit dan rintihan karena mereka terkena senjata atau banyak pula yang tercebur di atas telaga Ang Tok Au dengan luka parah. Seolah-olah telaga yang airnya bening itu kini telah berubah menjadi telaga darah. Mereka bertempur dengan pedang dan tombak serta senjata-senjata andalan masing-masing. Dalam keadaan yang sedang gaduh itu tiba-tiba datang pula kapal layar besar dengan gerak yang sangat laju menuju ke arah tempat pertempuran itu. Kapal layar besar itu mengibarkan bendera hitam yang tampak megah dan melamai lambat tertiup angin. Hei kalian dari mana? Mengapa membuat kotor air telaga Ang Tok Au? Jika kalian tidak menghentikan pertempuran, maka kami dari partai Au Kipang. Tidak segan-segan untuk menggempur bersih kalian seru pemimpin partai itu dengan suara lantang yang dilambari ilmu melontarkan suara berhenti. Teriakan yang dikeluarkan dengan suara yang dilambari dengan ilmu melontarkan suara dan lewekang itu didengar oleh semua orang yang sedang bertempur itu, walaupun keadaan sangat gaduh. Tetapi mereka tidak menggubris teriakan itu. Mereka terus bertempur. Karena teriakannya itu tidak digubris, maka Au Kipang yang bergelar Loh Aeteng Liong, naga sakti dari Lautan Hitam, menjadi sangat marah. Di atas perahu layar besar itu terdapat pula Shinkai Lolo dan Siobiehu. Ketika Au Hin Li menjadi sangat keusar dan akan memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menyerbu. Tiba-tiba Siobiehu mendekati ketua partai Au Kipang dan menunjuk ke arah Tong Kiam Chiu. Kemudian mencegahnya karena dia khawatir kalau salah menyerang orang. Kemudian Siobiehu menghampiri suhunya dan memberitahukan bahwa yang sedang dikerubut itu ternyata adalah Tong Kiam Chiu. Suhu lihat ternyata itu Tong Heng. Marilah kita membantunya. Saat itu Tong Kiam Chiu baru saja memukul seorang dari partai Kong Tong, maka dia sangat terperanjat dengan meloncatnya Siobiehu di perahu itu. Hampir saja Tong Kiam Chiu mengirimkan sebuah pukulan. Teng Lote seru Tong Kiam Chiu dengan suara terperanjat. Karena dengan tiba-tiba saja gadis itu telah muncul. Namun Siobiehu hanya tersenyum. Dalam waktu sekejap itu telah terjadi pula suatu pertemuan antara Tong Kiam Chiu dengan Siobiehu ketika mereka saling berpandangan itu. Tiba-tiba Kiam Chiu menggerakkan tubuhnya berputar dan tampak seorang Kong Tong elah terpelanting dan sambil menjerit tercebur ke dalam telaga. Orang itu memang sengaja meloncat dan akan merebut pedang Oeyeliong Kiam di punggung Tong Kiam Chiu. Namun angin sambarannya telah dirasakan oleh Tong Kiam Chiu. Maka dengan suatu gerak putar yang cepat sekali Tong Kiam Chiu telah berhasil menghantam lawannya itu. Walaupun sebenarnya Tong Kiam Chiu telah mengetahui bahwa pemuda yang berada di depannya itu adalah seorang gadis yang bernama Siobiehu dan sedang menyamar, pula pemuda itu telah mengetahui bahwa Siobiehu adalah tunangan Chen Yun Eleng namun untuk menjaga suasana itu Tong Kiam Chiu berpura-pura tidak tahu. Tong Heng Seru Siobiehu seolah-olah akan mengucapkan sesuatu tetapi tertahan dan tidak dapat dikeluarkannya. Hanyalah sampai di situ saja dia berbicara dan selanjutnya hanya memandang dan tertunduk. Entah disebabkan karena apa tiap kali dia bertemu dengan Tong Kiam Chiu selalu merasa kikuk dan malu, seperti juga kali itu. Saat itu Shinkai Lolo juga teluh meloncat ke perahu kuk Kiat Nenek itu telah mengebutkan lengan jubahnya yang menimbulkan hembusan angin keras yang hampir saja menjatuhkan kedua orang yang sedang bertempur itu. Lihat Kiat Koan, kalau kau tidak lekas menyingkir, kau dan orang-orang Kong Tong akan disapu bersih oleh Ouin Li Seru Nenek Shinkai Lolo. Lihat Kiat Koan memandang keadaan sekitarnya timpaklah orang-orangnya telah banyak yang binasa dan terluka. Hatinya pedis sekali. Dia yakin bahwa orang-orangnya tidak akan mampu melawan orang-orang dari Partai Kim Sai. Apalagi kalau sampai dibantu oleh orang-orang Oukipang. Maka setelah menyadari hal itu segeralah dia mengangkat tangan dan menghormat. Oh, kiranya siapa yang datang? Dengan berakhirnya kata-kata itu dia telah menyebarkan pasir beracun ke arah Shinkai Lolo dan Kuk Kiat. Baik Shinkai Lolo maupun Kuk Kiat menangkis serangan itu. Mereka telah berloncatan dan melindungi diri bahaya pasir beracun. Kesempatan itu dipergunakan oleh Kiat Koan untuk melarikan diri. Pemimpin Partai Kong Tong yang bersikap keji itu telah meloncat menceburkan diri ke dalam telaga Ang Tok O. Kuk Kiat menyaksikan itu segera mengejar, tetapi baru saja dia akan terjun ke dalam mait telaga tiba-tiba ditahan oleh Shinkai Lolo. Biarkan dia lari seru nenek itu sambil memegang lengan Kuk Kiat, dikemudian hari kita masih dapat bertemu lagi. Coba lihat orang-orang Kong Tong sudah banyak yang luka dan yang masih selamat telah berusaha untuk melarikan diri seru Shinkai Lolo sambil menunjuk ke arah telaga. Kuk Kiat dapat menguasai diri, kemudian memandang ke arah telaga. Memang di atas air yang telah mulai tenang itu tampak beberapa orang dari Partai Silat Kong Tong yang berusaha untuk berenang ke tepian. Dalam pada itu mereka lelah dikagetkan dengan bunyi lengkingan panjang dan berkesan. Ketika mereka memperhatikan ke arah datangnya suara itu ternyata tampaklah sebuah perahu layar yang besar dan dihiasi sangat indah sekali. Orang-orang yang berada di tempat itu semuanya memandang ke arah perahu indah itu. Mereka mengaguminya. Apalagi ketika perahu layar itu bertambah dekat, tampaklah di atas perahu layar itu seorang wanita yang sangat jelita dengan dua orang laki-laki tampan dan dua orang wanita jelita pula. Wanita muda yang sangat jelita itu ialah Citsio Cia. Tong Kiam Chiu menjadi sangat terperanjat ketika matanya menyaksikan bahwa dengan tiba-tiba saja tampak di tepi perahu itu orang-orang yang dia sangat kenal. Orang-orang itu inilah Pek Giyok Bwe. Ji Honsu, Xiao Liang dan Ji Tong Bwe Sin Chiu Sam Kiat dengan tiba-tiba saja telah berada di atas telaga Ang Tok O. Suhu seru Tong Kiam Chiu tidak dapat menahan hatinya lagi. Tau-tau pemuda itu telah meloncat ke atas perahu itu. Ketika itu Shin Kai Lolo telah memalingkan wajahnya ke arah Siobiehau dan berseru malam ini kita akan mengidakan perjamuan besar Siobiehau. Lekaslah kau beritahukan kepada paman O. Hinli Uniu menjamu tamu-tamu agung kita. Dengan cepat Siobiehau sudah melesat menghadap O. Hinli dan menyampaikan pesan itu. Kemudian setelah semuanya disanggupi oleh Ketua O. Ki Pang maka gadis itu kembali akan menghadap kepada Suhunya. Saat itu masih banyak orang-orang dari kalangan Kim Sai. Ketika Siobiehau melewati beberapa orang Kim Sai, tiba-tiba dia telah ditegur oleh seseorang. Siok Soat. Akhirnya aku dapat bertemu kau juga di sini. Aku telah mencari kau di mana-mana seru seorang pemuda yang tiada lain adalah Ceng Yung Leng. Siobiehau juga terkenal dengan panggilan Teng Siok Soat berhenti dan memandang ke arah pemuda yang menegurnya itu. Tidak perlu kau mencari-cari aku lagi, hubungan kita telah putus. Habis siok Soat. Apakah kau tidak mengenali aku lagi? Aku Ceng Yung Leng orang. Yang sangat mencintaimu. Mengapa kau begitu kejam kepada ku seru Yun? Leng sambil mengejar gadis itu yang telah beranjak. Jangan berbicara keras-keras. Kita sudah patah areng. Apakah kau kira aku tidak mengetahui bahwa kau telah tergila-gila dengan putri Kuk Kiat Seru Teng Siok Soat dengan mata membelalak? Hah? Mengapa kau berkata begitu? Jika aku mencintai gadis itu, mengapa aku mencari-cari kau sampai berbulan-bulan sambung Yun Leng? Ah bohong sambung Teng Siok Soat. Betul-betul aku hanya mencintaika seorang seru Yun Leng. Tetapi kata-kata itu terpatahkan oleh kedatangan Shin Kai Lolo dan Kuk Kiat di tempat kedua orang itu. Kedua remaja itu memandang ke arah kedatangan kedua orang tokoh yang yang telah beridi di samping mereka. Teng Siok Soat masuk tampak cemberut, sedangkan Ceng Yun Leng tampak tegang dan keningnya masih berkerut. Namun ketika pandangan matanya bertemu dengan nenek Shin Kai Lolo, pemuda itu memaksakan diri untuk tersenyum. Hehehe, kalian anak muda, hem pandai benar mengambil kesempatan untuk berduaan hehehehehehe seru Shin Kai Lolo. Namun Teng Siok Siat tamah cemberut dan memandang suhunya. Suhu, aku akan pergi kalau suhu menggodaku terus seru Teng Siok Siat dan akan melangkahkan kakinya. Tetapi nenek itu menyandak lengan muridnya dan tertawa-tawa. Hehehe, hehehe, kawanak elmen kita memang perlu cepat-cepat pergi dan menemui tamu agung kita. Hehehe, hari ini kita akan makan lezat bersama-sama dengan tamu agung hehehehe sambung Shin Kai Lolo. Sambil mengakhiri kata-katanya itu mereka telah meninggalkan tempat itu menuju ke arah kapal layar milik Ou Hin Li. Wajah Teng Siok Siok Siat masih tampak kuyuh dan mulutnya masih jemerut. Sebenarnya dia adalah seorang gadis remaja yang sangat jelita seandainya dia mengenakan pakaian wanita dan tambutnya disanggul dengan rapi. Tetapi memang keadaannya saat itu memang disengaja, karena gadis itu memang sengaja mengenakan samaran sebagai seorang pemuda, maksudnya agar memudahkan dirinya dalam mengembara di kalangan Kang Ong. Sepanjang perjalanan menuju ke tempat pertemuan itu mereka diam memisu, hanya matu Cheng Yung Leng yang selalu melirik ke arah kekasihnya dan tiap lirikan mereka bertemu, hati pemuda itu bergebar. Memang Cheng Yung Leng sebenarnya sangat mencintai Teng Siok Siok Siat dengan sepenuh hati, hanya gadis remaja itu menaruh syakwasangka dan cemburu buta terhadap kekasihnya. Dia menyangsikan bahwa antara Yung Leng dan putri ketua partai Kim saya ada hubungan cinta. Adapun pada saat itu memang adalah hari yang sangat luar biasa. Hari-hari yang paling bahaf tak selama Kiam Chiu mengembara karena saat ilu dia telah dipertemukan oleh Tian kepada orang-orang yang sangat diciniyai. Bukan saja adiknya dan kekasihnya yang selalu dirindukan itu ialah Jitong Bwee tetapi juga Jihansu dan Pek Giok Bwee, kedua orang tua angkat yang telah dianggap seperti orang tuanya sendiri juga kehadiran paman angkatnya ialah Xiao Liang. Tong Kiam Chiu tidak dapat berbicara apa-apa, karpah menahan keharuan. Pemuda perkasa itu telah berlutut di hadapan ketiga sin Chiu Sem Kiat. Dia telah mengaturkan semelah dan selanjutnya hanya diam. Di tempat itu juga tampak hadir Chit Xochia. Tetapi kehadirannya seolah-olah tidak mendapat perhatian mereka. Gadis jelita itu seolah-olah tidak ada di tempat itu. Tapi Chit Xochia juga tidak merasa sakit hati, karena gadis jelita dan Liahai itu telah memaklumi bahwa mereka sedang meluapkan kerinduan dan keharuan setelah lama saling berpisah. Tetapi ketenangan dan kemesraan itu tiba-tiba telah dirusakan oleh kehadirannya Shin Kailolo di tempai itu. Heheheheh, kita ketemu lagi anak muda heheheh titik seru Shin Kailolo sambil tertawa gembira sekali. Oh, Shin Kailolo sambung Kiam Chiu sambil menghormat. Kemudian Tong Kiam Chiu memperkenalkan kedua orang tua serta pamannya. Mereka berempat telah saling berkenalan kemudian Shin Kailolo telah mengetengahkan bahwa dia telah menyuruh sahabatnya ketua partai Oukipang untuk mengadakan perjamuan. Aku sudah minta kepada Ouin Li ketua partai Oukipang untuk mengadakan perjamuan kalian Shin Chiu Semkiat menjadi tamu kehormatan kami. Ayolah kita menemui Ouin Li seru Shin Kailolo selesai bicara itu sudah mau beranjak dari tempat itu. Tetapi ketiga pendekar dari daerah Shin Chiu itu tampak ragu-ragu. Tetapi, sambung Jihan Su ragu. Sudahlah. Meskipun kita belum pernah berjumpa sebelum pertemuan ini, tetapi nama kalian telah banyak kami dengar di kalangan Kangou. Cobalah tanyakan kepada Tong Kiam Chiu. Ayolah kita berangkat sekarang seru Shin Kailolo mengajak yang berada di tempat itu semuanya dengan tersenyum. Semuanya mengikuti nenek itu tetapi Cik Sio Chia tidak mau turut. Cik Sio Chia ayolah kita turut juga ajak J.T. Tong Kwe. Cik Sio Chia menggelengkan kepalanya seraya berkata. Tidak, kau sajalah yang pergi seru Cik Sio Chia. Kemudian gadis jelita itu mengajak Tong Kwe untuk menghadap Tong Kiam Chiu. Kiam Chiu meskipun kita pernah berselisih, tetapi akhirnya kuakui bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Entah mengapa aku dengan begitu saja telah sangat mencintaimu, Cik Sio Chia berbicara dengan berterus terang kepada pemuda yang sangat didambakan itu tanpa tendeng aling-aling lagi. Sesaat lamanya mereka saling berpandangan, kemudian Kiam Chiu menundukan kepala dan Cik Sio Chia menarik napas panjang. Karena kau, aku telah banyak menghamburkan waktu untuk memancing dirimu. Karena kau pula aku telah salah tangan melukai adikmu ini tetapi aku juga sudah mengobatinya. Kemudian aku telah menyadarinya bahwa Jitong Kwe lebih mencintaimu dan dialah yang berharga untuk mendampingimu. Dia telah mengampuiniku dan kita telah bersumpah untuk bersaudara. Sekarang aku menyerahkan Tong Kwe kepadamu, ku harapkan kau menjaganya dengan baik-baik. Aku senantiasa mendoakan kebahagiaan untuk kalian berdua, nah, ku kira perjumpaan ini kita akhiri dulu, aku akan segera pergi dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi kelak Cik Sio Chia mengakhiri kata-katanya. Cik Sio Chia, bukankah kita telah berjanji selalu akan berkumpul dan tidak akan berpisah seru Tong Kwe. Kau jangan timbulkan urusan begitu lagi, sudahlah kau ikut dia dan aku akan segera pergi sambung Cik Sio Chia sambil tersenyum. Tetapi Cik Sio, kau sudah berjanji Jitong Kwe mendesak terus. Ikut dia Cik Sio Chia membentak sambil dilambari ilmu Panyok Sin Im, karena pengaruh ilmu Panyok Sin Im itu, maka mereka tidak benarnya seperti orang linglung. Mereka meninggalkan Cik Sio Chia seorang diri. Ketika mereka sampai di atas kapal Lo Win Lee, Ji Houn Su menanyakan apa sebenarnya Cik Sio Chia tidak ikut serta. Mengapa Cik Sio Chia tidak turut datang? Tanya Ji Houn Su kepada Tong Kwe. Dia telah pergi jawab Tong Kwe dengan wajah keruh. Maka orang tua itu tidak melanjutkan pertanyaan. Mereka membisu. Sementara itu awan tipis telah tertiup angin dan menyelubungi bulan. Angin berhembus halus dan hawa terasa sangat sejuk. Bertepatan dengan itu pula, kapal layar yang indah milik Cik Sio Chia telah mulai bergerak. Indah sekali tampaknya. Sedangkan suasana sangat tenang. Telaga Ang Tok Ong tenang sekali, hanya sesekali air tertiup angin dan bergelombang halus menuju ke tepian. Cik Sio Chia tampak menyendiri, menatap ke langit. Bulan yang berselubung mega angin halus berhembus, kericikan air telaga yang menghantam lambung perau besar itu. Semuanya itu telah membuat hati gadis jelita itu bertambah sepi dan hanyut. Pikirannya telah hancur luluh berkeping-keping rasanya. Ia telah melakukan pengorbanan yang besar, tetapi luhur. Seumur hidupnya dia belum pernah mendapat siksaan yang berat seperti kali ini. Bukankah semua laki-laki tunduk di hadapannya serta menuruti semua perintah dan kehendaknya? Sekarang suatu kenyataan yang baru saja dialaminya, dia telah benar-benar terpukul hatinya. Dia mencintai seorang pendekar muda, Chinia yang luar biasa hingga dia banyak mengorbankan waktunya hanya untuk mengejar pemuda itu. Tetapi dia telah berani berkorban pula demi cintanya kepada pemuda itu. Cik Sio Chia telah berani berkorban dan menderita karena cintanya kepada pemuda itu juga tanpa disadarinya dia menaruh rasa sayang pula kepada gadis saingannya. Dia telah menyerahkan semuanya, menyerahkan harapannya kepada Tong Wei E. Kemudian membiarkan hatinya sendiri luluh karena cinta yang kandas. Dia telah bersumpah tidak akan mencintai laki-laki lain. Tetapi apakah sumpah itu dapat dipenuhinya? Entahlah keadaan yang akan menentukan nanti. Dengan hati luluh dan hancur itu Cik Sio Chia menatap ke langit memandangi bulan yang telah menyembul dari balik awan. Angin halus bertiup sejuk dan air telaga bergelombang kemudian terdengar riakan air mementur lambung perahu. Gadis itu tampak bertambah ayu parasnya karena tertimpa sinar rembulan. Siapapun yang memandangnya akan terhanyut dalam godaan asmara. Cik Sio Chia. Tapi saat itu dia sedang duka. Risau dan hancur luluh hatinya. Di atas kapal layar milik Ou Hin Li tampak sangat sibuk dan diliputi suasana kegembiraan. Karena di atas perahu besar itu sedang diadakan perjamuan dan pesta kemenangan dari partai Ou Kipang dan partai Kim Sai yang lelah berhasil menundukkan partai Kong Tong. Tampaklah mereka bergembira dan tertawa gelak-gelak seria menyanyikan lagu kemenangan bahkan ada yang menari-nari pula. Pesta yang sangat meriah itu diikuti oleh semua orang yang berada di atas perahu besar itu. Kalau mereka itu merayakan kemenangan dalam keperangan, tetapi lain halnya dengan Teng Siok Soat dan Ceng Ngun Leng kedua remaja ini tampak guratan hambar di wajahnya, sedangkan tertawanya pun hambar pula. Begitu pula Kiam Chiu dan Tong Wee. Mereka bercanda dalam berpikir bukan saja dalam pertemuan itu yang mereka pikirkan tetapi mereka mempunyai kesibukan pikiran sendiri. Kacau dan bingung meliputi hati mereka. Hal itu hanyalah orang-orang Arif yang mengetahuinya. Tampaklah Shinkai Lolo sangat bergembira, nenek itu rupa-rupanya telah banyak minum tuak hingga beberapa mangkuk maka terdengarlah dia telah banyak berbicara dan tertawa. Memang kalau nenek itu sedang mabuk dia lelah banyak tertawa dan bicaranya sangat ringan tak terkendali. Kemudian tampak Shinkai Lolo mendekati Kiam Chiu dan mengajak pemuda itu untuk bersama-sama dia mengangkat mangkuk arak. Hari ini kita telah berkumpul di sini. Kau Tong Kiam Chiu adalah seorang anak muda yang telah menggemparkan rimba persilatan kau masih sangat muda dan baru saja terjun di kalangan Kang Ngong, tetapi namamu telah banyak dipuji dan dipuja orang bukan saja karena kelihayanmu, tetapi karena sepak terjangmu yang suka menolong dan budiman itu yang banyak dihormati. Orang hingga aku seorang tua bangka ini merasa hormat padamu. Marilah kita minum untuk kehormatan itu seru Shinkai Lolo sambil mengangkat mangkuk araknya di hadapan Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu berdiri dan menghormat kemudian mengangkat mangkuknya sambil tersenyum dan menyahut dengan kata-kata menghormat pula. Kau orang tua kelewat memujiku seru Tong Kiam Chiu. Hei, 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 kau terlalu merendahkan diri arak muda sambung nenek itu setelah selesai meneguk araknya kemudian tampik dia memperhatikan sesuatu dan berseru dengan suara berubah nadanya. Kita kedatangan tamu lagi. Hei tamu, jika kau ada urusan mengapa tidak segera datang saja ke Misru Shinkai Lolo dengan memandang ke suatu arah. Semua yang hadir di tempat itu berhenti berbicara dan tertawa, mereka berusaha mendengarkan sesuatu, kemudian Tong Kiam Chiu telah meloncat dan menghormat kepada orang-orang tua di dekatnya. Biarkan aku pergi dulu untuk menyelidiki keadaan setu Tong Kiam Chiu kemudian seorang laki-laki yang bertubuh pendek dengan wajah seram dan alisnya tebal kaku serta hidungnya yang besar. Orang itu bernama Hobeng Wakil Ketua Ong Kipang Tau-Tau telah berdiri dan beranjak ke depan. Tong Xiao Hiap. Aku juga turut. Aku dari sebelah kanan dan kau ke sebelah kiri seru Hobeng sambil melangkah keluar dari ruang pesta itu. Setelah sampai di luar mereka berpisah, Tong Kiam Chiu memblok ke kiri, sedangkan Hobeng ke sebelah kanan suasana di atas geladak kapal layar itu seketika menjadi sepi. Hanya terdengar suara angin berhembus dan gerakan air membentur lambung perahu. Tong Kiam Chiu memanjat tiang layar, dari atas dia memandang ke bawah memeriksa keadaan perahu itu, tetapi sampai sebegitu jauh Tong Kiam Chiu tidak melihat ataupun mendengar suara apa-apa yang mencurigakan. Apakah Shin Kai Lolo salah mendengar karena terlalu banyak minum pikir Tong Kiam Chiu? Ia lekas-lekas turun tangan dan ketika tiba di atas geladak dia sangat terperanjat ketika di hadapannya terlihat Shin Kai Lolo telah berada di tempat itu dengan tiba-tiba dan sama sekali tidak mengeluarkan suara. Angkatan tua, mengapa kau juga turut keluar tegur Kiam Chiu? Hehehe kau masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Kita dalam keadaan begini harus hati-hati, sambung Shin Kai Lolo dengan suara setengah berbisik. Ya, sahut Kiam Chiu. Apa kau tidak melihat sesuatu bisik Shin Kai Lolo sambil melirik ke sekitar tempat itu? Tidak jawab Kiam Chiu sambil mengerutkan keningnya. Rupa-rupanya kau juga dalam kesulitan tegur Shin Kai Lolo. Biasa saja, kesulitan yang mana jawab Kiam Chiu gugup. Nenek itu tersenyum mendapat jawaban Kiam Chiu. Tetapi senyuman itulah justru yang membuat hati Kiam Chiu jadi gelisah. Kau masih muda dan belum berpengalaman, kau harus berhati-hati dalam keadaan ini, bisik Shin Kai Lolo mengulangi kata-katanya tadi dan tersenyum. Kiam Chiu memandang wajah nenek itu kemudian dia menarik kesimpulan bahwa Shin Kai Lolo hanya mempermainkan dirinya, atau memang terlalu banyak minum marak. Memang aku dalam kesulitan, aku mencari seorang musuh besarku sampai sekarang belum dapat ku ketemukun, bisik Kiam Chiu. Hah sahut nenek itu sambil memandang ke arah Kiam Chiu. Ya, benar aku telah berusaha untuk mencari musuh besarku itu hampir selama satu tahun, tetapi sampai saat ini belum juga ku ketemukan. Karena Sambung Kiam Chiu terputus lagi. Karena apa? Siapakah musuh besarmu itu tanya Shin Kai Lolo. Sambil menunjuk ke arah bulan Kiam Chiu menyaut. Menurut suhuku Pek Hai Siu Si, bahwa musuh besarku itu bernama Chiam Duat Sahutong Kiam Chiu. Hem, Chiam Duat. Dia sangat sukar dilihat orang. Hanya beberapa jago silat saja yang pernah melihatnya, ilmu silatnya sangat lihai, sambung Shin Kai Lolo tampak sebaris kuratan asam di wajah nenek itu. Tetapi Kiam Chiu mendesaknya. Pemuda itu merasakan, seolah-olah Shin Kai Lolo pasti telah mengetahui rahasia musuh besarnya itu. Angkatan tua apakah kau kenal atau telah pernah mengenalnya tanya Kiam Chiu mendesak dan berharap. Ya, jawab nenek itu sambil mengangguk. Lalu, Sahut Kim Chiu tak sabar. Kau sebenarnya hampir menemuinya. Kau telah mendapat suatu alat untuk menemukan musuh besarmu tetapi karena kau belum mengenalnya maka kesempatan itu telah kau lepaskan berlalu saja Shin Kai Lolo menjelaskan. Justru karena keterangan itulah maka Kiam Chiu bertambah penasaran. Pemuda itu bertambah gelisah. Mengapa nenek itu mengatakan bahwa dia telah mendapat jalan dan mendapat kesempatan yang baik sekali untuk menjumpai Chiam Guat, yang mana kesempatan itu, yang mana jalan itu. Semuanya itu membuai hati pemuda itu bertambah gelisah saja. Gurunya sama sekali tidak memberikan gambaran orang yang sedang dicarinya itu. Baik wajahnya, bentuk tubuhnya maupun kelihayannya. Dia hanya mengenal namanya saja. Itu pun nama gelar musuh besarnya itu saja dan sama sekali dia tidak mengenal wajahnya maupun ketangguhan orang yang akan dihadapinya itu. Kiam Chiu bertambah bingung dan mendongkol dengan keterangan Shin Kai Lolo tadi. Kau hampir menemukannya, kau telah mendapat jalan. Semuanya itu menggelisahkan hatinya. Angkatan tua, jika aku telah menemukan jalannya maka beritahukanlah padaku keterangan-keterangan yang jelas agar aku dapat menemukan Chiam Duat dengan cepat. Aku akan merasa sangat berterima kasih padamu, kata Kiam Chiu memohon dan menghormat nenek itu. Sesaat lamanya Shin Kai Lolo terdiam. Nenek itu memejamkan matanya, kemudian terdengar helaan nafasnya, sikapnya kini telah berubah syahdu. Chiam Duat adalah seorang pendekar yang berwata aneh dan keji. Karena barang siapa yauk telah melihat wajahnya maka orang itu akan binasa di tangannya, maka aku kata-kata Shin Kai Lolo terputus, nenek itu menghela nafas sejenak. Maka bagaimana desak Kiam Chiu dengan perasaan tidak sabar? Hem, aku tidak ingat lagi pada tahun apa saat itu. Aku pernah sangat membencinya saat itu, dia adalah seorang yang sangat ajaib dan saat itu benar aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Namun aku masih dapat memberikan sedikit petunjuk kepadamu, jika seandainya dia berhasil kau cari. Dan lagi dia sudi mengatakan bahwa dia itu adalah Chiam Gifai, maka pada saat itulah kau akan mengetahui bagaimana sifatnya dia seru Shin Kai Lolo merangkat, kemudian nenek itu memandang Chiam Chiu sejenak dan menarik nafas. Suasana sesaat lamanya menjadi hening, mereka berdua terdiam sedang air telaga masih terus berombak dengan tenang karena hembusan angin perlahan, sedangkan bulan masih timbul tenggelam diselubungi oleh mega di langit. Bintang-bintang berhamburan dan hawa terasa sejuk, suara angin menghembus tali temali menimbulkan sweetan-sweetan panjang seolah-olah bagaikan rintihan. Apakah KN Peria, dengar rentang Kim Leng Jiutanya Nenek Nu sambil menian dauk wajah Chiam, M. Angkatan Tua bukankah kau pada waktu 20-an tahun silam telah banyak dikenal dan dimalui di kalangan Kang Ou, bersama dengan Kim Leng Ji Susambung Kiam Chiu ganti menanya. Mendengar kenyataan jawaban Kiam Chiu itu, maka nenek itu mengangguk dan tersenyum. Kemudian meneruskun berbicara lagi. Pada sekira 20 tahun yang silam, dia tinggal di sebuah tempat di Provinsi Nandutas Puncak Jitiau Hang di pegunungan Tiam Chong San. Mungkin juga saat ini dia masih tinggal di tempai itu. Kim Leng Ji Su terpaksa tinggal seorang diri dan terpencil di tempai yang sepi itu juga disebabkan oleh Chiam Duat. Jika kau telah berhasil dapat menjumpai Kim Leng Ji Sumaka kau akan mendapatkan keterangan yang jelas tentang keadaan dari siapa adanya Chiam Duat itu. Shin Kai Lolo menerangkan dan memberikan sedikit kegambaran betapa pengaruh yang tidak baik pernah disebarkan oleh Chiam Duat di kalangan Kang Ou. Tong Kiam Chiu setelah mendengar keterangan itu lalu menarik napas panjang dia merasakan bingung dan penyesalan yang mana dia harus menepati sebuah janjinya kepada si nenek di lembah si kok juga dia harus berbuat sesuatu untuk segera menemui Kim Leng Ji Su di puncak Jitiau Hang. Dua masalah yang mempunyai arti besar bagi hidupnya. Yang satu sebuah janji dan yang satunya lagi untuk keperluan pribadi. Sebenarnya semuanya untuk kepentingan pribadinya juga kelakuannya. Demi kepuasan dan tercapainya apa yang dimauinya untuk kepentingan pribadi. Tetapi sama beratnya dan diatur seluruhnya agar dapat dilaksanakannya semua. Dalam keadaan sepi dan tenang lenggang itu, tiba-tiba Shin Kai Lolo mengerutkan kening dan sambil memutar wajahnya ke arah Chiam Chiu dia bertanya. Barusan apakah kau tidak mendengarkan sesuatu yang laur biasa tanya Shin Kai Lolo dengan suara berbisik. Tong Kiam Chiu menggelengkan kepala, kemudian dia mencari-cari pula kalau matanya menemukan sesuatu pemandangan luar biasa atau mencurigakan. Tong Kiam Chiu merasa heran dengan kecepatan Ho Bang menghilang. Bahkan sampai saat itu dia belum melihat kelebatan Ho Bang yang katanya akan menyelidiki keadaan tadi ketika bersama-sama keluar dari ruang pertemuan. Tetapi Kiam Chiu sampai saat ini sama sekali belum melihat bayangan Ho Bang. Maka matuk Kiam Chiu mengamati ke tempat-tempat gelap di balik-balik bayangan kalau-kalau melihat sesuatu bayangan maupun hal-hal yang patut dicurigai. Aku sudah menduga kalau Ho Bang itu bukanlah seorang jujur. Oh, celaka ayolah kita cepat-cepat memberitahukan kepada kawan-kawan kita seru Shin Kai Lolo dan tampaklah nenek itu gugup. Begitu telah selesai dengan kata-katanya itu maka Shin Kai Lolo dan Kiam Chiu segera pergi meninggalkan tempat itu menuju ke arah ruangan pesta. Tetapi mereka tertahan sejenak karena dikejutkan oleh sebuah bayangan yang bersifat mengejek. Sayang sudah terlambat. Hahaha suara itu menggelegar bagaikan guruh yang menggoncangkan bumi. Tong Kiam Chiu terperanjat, pemuda itu menahan langkahnya dan melihat keadaan sekitarnya. Dia berusaha menemukan bayangan atau orang yang telah melontarkan kata-kata yang mengejeknya itu. Ketika kabut di atas telaga itu tersibak tertiup angin dan tampaklah sebuah perahu besar yang berjarak kira-kira hanya 30 meter jauhnya dari kapal. Oh Hin Li. Di atas tiang mengintai tampaklah seorang laki-laki bertubuh tegap dan kuat. Oraat itu tengah mengamati ke arah Tong Kiam Chiu. Tidaklah pangling lagi Kiam Chiu, bahwa orang yang mengintai dan tadi melontarkan ejekan itu adalah KWI Ong. KWI Ong yang berhai kejam dan jahat itu. Kemudian melihat pula Ho Beng wakil ketua partai Ouki Pang. Menurut keterangan Shinkai Lolo bahwa Ho Beng telah berhianat kepada partainya dan memihak kepada KWI Ong. Dia telah sampai hati untuk membunuh serta akan meracuni semua tokoh-tokoh yang sedang dijamu oleh Oh Hin Li kemudian akan membinasakan orang-orang dari partai Ouki Pang dan partai Kim Sai. Maka Tong Kiam Chiu segera melompat ke arah kapal KWI Ong dan akan menyerbu orang-orang yang akan berbuat tidak baik itu. Sedangkan Shinkai Lolo telah lari masuk ke dalam ruang pesta untuk bertindak dan menyelamatkan mereka yang berada di dalam ruang pertemuan itu. Kapal layar besar milik KWI Ong telah merapat pada kapal layar milik Oh We Hin Li, sedangkan Kiam Chiu telah berada di atas dek kapal KWI Ong, maksudnya akan membinasakan KWI Ong dan menghajar Ho Beng. Tetapi begitu Kiam Chiu tiba di atas dek kapal tampaklah air telaga berbuih. Ternyata dari buihan itu kemudian tampak warna merah darah. Ternyata Ho Seng telah mulai membantai orang-orang dari partai Kim Sai dan orang-orang dari partai Ouki Pang. Ketika Kiam Chiu akan memanjat tiang magun, maka tampaklah KWI Ong telah tim meluncur dari tiang itu melayang kemudian mencebur ke dalam telaga. Menyaksikan hal itu maka Kiam Chiu segera terjun ke dalam telaga pula untuk mengejar KWI Ong, kemudian akan membinasakan Ho Beng yang telah berlaku tidak senonoh dan kejah membantai orang-orang bekas anak buahnya sendiri. Ho Beng berhianat dan berpaling kepada KWI Ong dengan maksud untuk menduduki tahta kepemimpinan partai Ouki Pang. Kemudian Ho Beng rela dan sampai hati untuk merebut dari tangan pemimpinnya sendiri. Pemimpin yang telah memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepadanya selama puluhan tahun tetapi iblis lelah merasuki benak. Ho Beng maka semua kebaikan dan kemanusiaan telah dilupakannya. Yang terngiang di benaknya hanya bisikan iblis keji untuk merebut kedudukan. Rupa-rupanya Ho Beng telah memberikan isyarat siap untuk membinasakan orang-orang perkumpulan dari partai Kim Sai dan Ouki Pang. Maka KWI Ong telah mengerahkan anak buahnya dari suku bangsa Biau untuk dengan diam-diam menggasak orang-orang dari kedua partai yang sedang lengah dan berpesta di atas kapal Loh Hinli itu. Hatik Yam Chiu menjadi sangat gelusar dan benci sekali dengan orang yang berhati curang dan hianat. Maka ketika dia melihat Ho Beng berkelebat meloncat naik ke atas kapal KWI Ong, kembalilah kemarahan pemuda itu meluap-luap dia telah mengerahkan ilmu cengteng pacui atau capung melompat dari permukaan air. Langsung Kiam Chiu melompat ke arah perau KWI Ong. Namun kelebatan tubuh pemuda itu terlihat oleh KWI Ong. Segeralah orang kejam itu membentak dan mengirimkan serangan tangan mendorong ke arah tubuh Kiam Chiu yang tengah melayang. Kiam Chiu mengapa kau tergesa-gesa merat tanda tanya bentak KWI Ong. Dalam pada itu Kiam Chiu telah melesat, tubuhnya telah melayang di atas geladak perau KWI Ong. Tanpa menduga datangnya serangan itu, maka ketika dirasakan angin pukulan yang mendampar tubuhnya, Kiam Chiu tidak sempat lagi mengelak. Maka tiada ampun lagi tubuhnya telah terkena hembusan tenaga pukulan yang hebat sekali. Haid terdengar seruan Kiam Chiu. Tetapi pemuda itu tidak berdaya dan tidak dapat mengegosi serangan KWI Ong. Maka ketika Kiam Chiu telah menginjakan kakinya di atas papan geladak segeralah terjatuh. Tubuhnya terasa bagaikan dicopot di tulangnya dengan tubuh hancur. Pemuda itu jatuh terduduk dan lunglai semangatnya telah hilang dan napasnya jadi sesak sekali, sebentar kemudian dia telah memuntahkan darah kental berwarna hitam. Selaka iblis itu lelah meracuniku, pikir Kiam Chiu. Hahaha anak kemarin sore yang berlagak mau berbuat apa kau di hadapan tuan besarmu ini hah seru KWI Ong yang tiba-tiba telah berada di debat Kiam Chiu. Begitu juga beberapa orang dari partai bangsa Biaw itu telah berdiri mengepung tubuh Kiam Chiu. Juga dalam dreptan orang-orang itu Kiam Chiu telah ada beberapa orang yang dikenalnya, misalnya Panu dan begitu juga si pengkhianat hidung besar Hobeng juga berada di tempat itu. Kiam Chiu tidak dapat berbuat apa-apa karena tubuhnya terasa sangat lemah. Karena dia tidak berhasil juga mengejarkan ilmu Bokit Sin Kong untuk menghalaukan pengaruh pukulan beracun KWI Ong. Pemimpin suku bangsa Biaw itu tertawa dengan bangga dan memandang rendah diri Kiam Chiu. Panas sebenarnya hati pemuda itu diperlakukan seperti itu, namun apa boleh buat dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya terdengar kekuatan gigi-gigi pemuda itu pertanda menahan amarahnya. KWI Ong juga mengagumi sikap gagah pemuda itu. KWI Ong, bukankah kau datang di telaga ini akan mencari kitab pusaka Pak Seng Kisu? Peta tempat penyimpanan kitab Pak Seng itu berada di tanganku seru Kiam Chiu. Mendengar keterangan Kiam Chiu itu akhirnya KWI Ong berpikir juga. Tanpa peta Pak Seng itu akan takkan dapat menemukan kitab Pak Seng Kisu. Maka aku harus merebut peta itu terlebih dahulu dari Kiam Chiu. Ia telah mengetahui bahwa kitab pusaka Pak Seng Kisu tersimpan di sekitar telaga Ang Tok Ong, maka dia telah memimpin orang-orangnya ke telaga itu. Dia telah bersekutu dengan Hou Beng pembantu Ouh Hin Li itu yang berambisi untuk menjadi pemimpin dan merebut kedudukan Ouh Hin Li. KWI Ong telah menjanjikan untuk membantu Hou Beng merebut kedudukan ketua partai Ouh Kipang. Sebelum KWI Ong turun tangan maka dia sempat mengetahui pula bagaimana partai Kim Sai dan Ouh Kipang menggempur partai Kong Tong di atas telaga Ang Tok Ong itu. Selelah KWI Ong memperhitungkan bahwa dia mampu untuk menggempur dua partai itu dan mendapat bantuan pula dari dalam ialah Hou Beng yang telah berpaling itu. Maka KWI Ong segera memimpin anak buahnya untuk menyerbu partai Kim Sai dan Ouh Kipang. Kini setelah dia berada di telaga Ang Tok Ouh dan telah membinasakan banyak orang dua dari partai baik Ouh Kipang maupun dari partai Kim Sai dan kini telah berhadapan dengan Kiam Chiu lagi. Maka kini dia akan mengambil jalan terdekat dan termudah untuk menemukan kita Pak Seng Kisu. Setelah dia pikirkan lebih dalam maka dia harus dapat merebut peta Pak Teng yang kini disimpan oleh Kiam Chiu. Maka kini dia tertawa sendirian hingga menimbulkan kengerian di hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena tawa pemimpin suku bangsa beliau itu sangat seram dan bergidikan bulu kuduk siapapun yang mendengarkannya. Kiam Chiu jiwamu berada di tanganku, sedangkan peta Pak Seng di tangan Muhayo sekarang serahkan peta itu kepadaku seru KWI Ong dengan wajah seram dan mati melotot. Namun Kiam Chiu yang kini tidak berdaya dan seluruh tubuhnya lemah itu tetap tenang. Dia memandang ke arah matu KWI Ong kemudian tersenyum, sebenarnya Kiam Chiu ingin bangun, tetapi tidak berhasil. Kau dapat mengambil sendiri di dalam saku bajuku. Seru Kiam Chiu. KWI Ong melangkah maju mendekati Kiam Chiu kemudian merogoh saku jubah pemuda itu. Di dalam saku jubah itu dia menemukan beberapa lembar kertas yang bertuliskan huruf-huruf indah, kemudian selembar kertas kosong. Sama sekali KWI Ong tidak menemukan selembar peta di dalam saku baju luar maupun pakaian dalam Kiam Chiu. Ketua suku bangsa beliau itu sangat marah dan merasa dirinya dipermainkan dan perolok-olokan oleh Kiam Chiu. Maka segeralah ia membentak. Kurang ajar kau mempermainkan aku. Mana peta-peta, senggertak KWI Ong dengan bergusar hati dan sambil merenggutkan leher baju Kiam Chiu menatap wajah pemuda itu dengan meti melotot. Saat seperti itu dan dalam keadaan yang tidak berdaya itu, maka ibaratnya nyawa di ujung rambut, dia telah jatuh di tangan dan dalam cengkeraman si iblis itu. Maka sekali ini KWI Ong membalikan tangan dan matilah Kiam Chiu. Peta Pek Seng berada di tanganmu, hanya saja kau belum mengetahui caranya untuk melihat peta itu. Peta itu harus dibaca secara rahasia membaca dan melihat peta itu oleh Gan Hwa Liong telah dijelaskan kepada aku. Maka hanya aku seoranglah yang dapat mengerti peta Pek Seng itu. Untuk menemukan tempat kita Pak Seng Kisu maka kau mencari apun harus dengan aku jawab Kiam Chiu menjelaskan. Tong Kiam Chiu benar-benar telah berada di tangan KWI Ong. Nyawanya tinggal bergantung di ujung rambut maka dia harus memutar akal untuk mengulur waktu agar dia dapat selamat. Karena dia akan merasa penasaran serta khawatir binasa dalam keadaan tugas-tugasnya belum dilaksanakan semuanya. Maka dia berusaha untuk menyelamatkan diri dan mencari daya upaya bagaimana caranya untuk membebaskan diri dari cengkeraman tangan si iblis KWI Ong itu. KWI Ong yang keranjingan ingin menguasai dunia persilatan dan dia berkeyakinan bahwa dengan memiliki kitab Pusaka Pak Seng Kisu itu berarti tidak akan mempunyai kesaktian yang langka di atas jagad ini. Maka dia berusaha keras untuk dapat merebut kitab itu. Maksud semula dia akan membunuh Kiam Chiu, karena dia yakin kalau pemuda itu tetap hidup kelak akan membuat kacau keadaan. Kiam Chiu menurut pandangan KWI Ong kelak kalau dibiarkan hidup akan banyak mengacaukan keadaan dan mungkin akan menyulitkan dirinya sendiri. Maka lebih baik dibinasakan saja. Namun ketika disadarinya bahwa dia masih membutuhkan tenaga pemuda itu untuk menunjukkan tempat penyimpanan kitab Pak Seng Kisu maka untuk sementara terpaksa dia membiarkan Kiam Chiu hidup. Lagi pula menurut perhitungannya bahwa Kiam Chiu sudah tidak berdaya untuk dapat melarikan diri lagi. Akhirnya KWI Ong berkesimpulan untuk pergi meninggalkan telaga Ang Tok Ong dan mencari kitab Pusaka Pak Seng Kisu. Maka dia berseru kepada Ho Bang. Untuk sementara waktu, aku mengangkat KWI Ong sebagai wakilku. Aku telah mengambil keputusan untuk mencari kitab Pak Seng Kisu dan mempergunakan si Jahanam Kiam Chiu itu untuk mencarinya. Maka kini untuk sementara kau bawalah dia ke ruang bawah, sementara itu kita mengubah haluan seru KWI Ong dengan sikap pemerintah. Beberapa saat kemudian Ho Bang dan Panu telah mengangkat tubuh Kiam Chiu. Dengan cepat kedua orang itu telah membawa Kiam Chiu ke ruang bawah. Disaksikan juga oleh Kiam Chiu dan beberapa orang suku bangsa Biao yang berdiri di tempat itu. Adapun Kiam Chiu yang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya itu, sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Dia membiarkan saja segala apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Dia telah dibaringkan di atas lantai papan pula di ruangan bawah. Kiam Chiu terlentang dan pikirannya kacau. Sama sekali dia tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa padahal dia harus melaksanakan tugas-tugasnya yang masih terbengkalai. Juga pada saat-saat seperti itu dia teringat kembali kepada kedua orang tuanya, adiknya yang sangat dicintai juga paman yang menyintainya. Apakah mereka selamat atau telah terkena racun? Bingung pikiran pemuda itu, padahal dirinya sendiri masih dalam keadaan tidak berdaya. Dalam kegelisahannya itu, akhirnya dia menangkap suatu langkah halus bagaikan tikus merangkaki mendekat. Kiam Chiu telah dapat membayangkan, pastilah di bawah dan dalam ruangan yang gelap dan pengap itu banyak sekali tikus buas dan kelaparan. Dia siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan itu. Tong Siaw Hiap Tong Siaw Hiap terdengar sebuah bisikan dari arah kegelapan. Kiam Chiu membuka matu dan mengamati ke tempat itu. Lama-lama tampaklah bentuk tubuh dan ketika orang itu mendekati dan menghampiri Kiam Chiu maka jelaslah bahwa orang itu tiada lain adalah panu. Tong Siaw Hiap, aku ini panu. Apakah kau sudah lupa aku pernah bertemu denganmu dan pernah memberikan petunyuk untuk memasuki tempat? Perangkap serta keluar dari perangkap dulu di desa Sing Kiao Chong. Bisik orang itu berhati-hati sekali. Mengapa kau dalam kes ini? Apakah kau telah disuruh oleh KWI Ong untuk mengorek rahasia peta paseng itu? Tanya Kiam Chiu berbisik pula. Sebenarnya saat itu Kiam Chiu akan berbicara keras. Tetari panu telah memberikan isyarat dengan jari telunjungnya. Hingga Kiam Chiu menahan tekanan suaranya. Tong Siaw Hiap, ku harap kau jangan salah mengerti. Aku akan datang untuk menolongmu panu berhenti sejenak dan menunggu reaksi Kiam Chiu. Aku dan Kim Chiu sangat mengagumi sifatmu yang luhur dan budiman kau hampir menjadi korban keganasan KWI Ong karena kau membela Ging Chiu. Maka kita telah bertekad untuk membalas budimu itu sambung panu. Ucapan-ucapan yang setengah berbisik itu diucapkan oleh panu dengan himat. Maka ketika mendengar kata-kata yang meyakinkan itu percayalah Kiam Chiu akan kata-kata panu. Sekarang aku berada di mana tanya Kiam Chiu berbisik kepada panu. Kau berada di ruang bawah di alas kapal. KWI Ong, kini sedang berlayar menuju ke kota Pek, seng kita pernah menemukan kota yang hilang itu jawab panu. Oh sambung Kiam Chiu sesaat suasana menjadi sepi, hanya mendengar napas mereka yang teratur karena memang mereka sangat berhati-hati untuk jangan sampai menarik perhatian para petugas orang-orang biaw. Tiba-tiba Kiam Chiu meraih lengan baju panu dan menariknya dekati benar dengan wajah Kiam Chiu. Kiam Chiu berbisik. Mengapa kau berusaha unluk menolongku? Aku tidak ingin melibatkan dirimu dalam urusan ini. Menyingkirlah kalau perbuatanmu ini diketahui oleh KWI Ong, apakah kau tahu akibatnya bisik Kiam Chiu? Ya, aku tahu resikonya bisik panu. Perbuatanmu ini tidak ada artinya, kau hanya akan mengambil resiko saja bisik Kiam Chiu dan berusaha akan mendorong panu. Tetapi orang itu tetap nekat dan berbisik kepada Kiam Chiu. Apapun yang akan terjadi itu adalah resiko kami sendiri. Aku telah bertekad. Kami merasa berhutang budi kepadamu ketika kau berusaha untuk menolong Jiwa Gin Chiu. Untuk itu apakah seandainya kami juga akan menolong membebaskan kau? Lagi pula kami sangat menggantungkan harapan kepadamu bisik panu. Apakah harapan kalian itu tanya Kiam Chiu? Ya, kami merasa tidak betah lagi di bawah kekejaman KWI Ong yang benar-benar bertambah mabuk kekuasaan dan kejam sekali bisik panu. Oh titik. Helak Kiam Chiu menarik nafas panjang. Namun untuk membinasakan KWI Ong kami tidak mampu. Maka harapan itu kudambakan atas dirimu dan kawan-kawanmu. Kami mengharapkan kelak Tong Xiao Hiap dapat membasmi KWI Ong bisik panu. Hem titik sambung Kiam Chiu. Tiba-tiba panu meloncat dan menyelingap ke tempat yang paling gelap dan tersembunyi di balik tong-tong persediaan air. Tidak ada lama kemudian tampaklah kelebatan bayangan mendekati Kiam Chiu. Tong Xiao Hiap bisik seseorang dari tempat kegelapan. Suaranya mirip suara wanita. Tidak ada lama kemudian tampaklah bayangan itu menghampiri Tong Kiam Chiu. Ketika jarak mereka berdekatan, barulah jelas terlihat oleh Kiam Chiu. Ternyata orang yang baru dalam nu tiada lai, en adalah Kim Chiu. Gadis itu tampak tersenyum, walaupun wajahnya tidak kelihatan jelas. Namun saat itu Kiam Chiu terpesona juga melihat perubahan kecantikannya. Mengapa kau berada di sini? Tanya Kiam Chiu berbisik. Kau harus mengikuti ku lari dari tempat ini bisik Kim Chiu. Suhu saat ini belum membunuhmu, hanya karena kau lah yang mengetahui rahasia peta Pak Seng itu. Jika Suhu telah mendapatkan kitab Pak Seng Kisu pastilah kau akan dibunuhnya. Kau sekarang dalam keadaan terluka parah. Mendengar petunjuk itu Kiam Chiu tersenyum. Dipandanginya gadis itu dengan penuh rasa terima kasih atas jerih payahnya. Tetapi kemudian wajah Kiam Chiu tampak hampa. Tampaknya pemuda itu sama sekali tidak mempunyai hasrat untuk melarikan diri. Terima kasih atas jerih payah dan kebaikan budimu jawab Kiam Chiu. Tetapi Tong Siao Hiap harus turut kami keluar dari tempat ini bisik Kim Chiu. Kiam Chiu sejenak memandang ke arah gadis itu. Kemudian tampaklah wajah pemuda itu tegang, akhirnya tersenyum. Aku tidak dapat lari, tidak dapat mengikuti Anda keluar dari tempat ini. Karena aku memang tidak mau untuk lari. Aku telah bertekad untuk jawab Kiam Chiu serius. Tiba dua Kim Chiu menggerakkan jari jemarin yang menotok jalan darah bagian leher pemuda itu. Bertepatan dengan itu pula, tampaklah kelebatan Panu mencegah perbuatan Kim Chiu itu. Sumoy tahan. Mengapa kau menotok jalan darah Tong Siao Hiap seru Panu sambil menampel tangan yang sedang menotok? Numun Panu terlambat beberapa saat lamanya, tampaklah Kiam Chiu telah tidak berdaya. Karena totokan jalan darahnya itu, Buh Kiam Chiu jadi lumpuh dan lemah. Setelah Kim Chiu hilang dari rasa terkejut karena kedatangan Panu yang telah datang dengan tiba-tiba itu. Maka segeralah gadis itu menjawab. Aku terpaksa menotok jalan darah bagian leher yang melumpuhkan karena aku harus dapat membawa dia keluar dari tempat ini. Aku tidak dapat melihat dia binasa di tangan suhu bisik Kiam Chiu menjelaskan. Panu berpikir sejenak kemudian mengangguk-anggukan kepala dan berkata, Betul kita harus membawa Tong Siao Hiap keluar dari tempat ini. Sambung Panu menyetujui sikap Kim Chiu. Tidak seru Kiam Chiu. Aku tidak mau dibawa keluar dari tempat ini. Aku sangat berterima kasih kepada kalian, tetapi aku telah luka parah dan tak dapat melarikan diri. Jika kalian ingin menolongku, tolonglah untuk menyembuhkan luka dalamku. Seru Kiam Chiu wajahnya masih tampak pucat dan berkeringat. Sesaat kemudian tampaklah Kim Chiu mengambil sebutir pil dari sakunya dan langsung dimasukkan ke dalam mulut Kiam Chiu tanpa ragu-tagu. Pil ini adalah buatan suhuku sendiri, maka aku yakin bahwa setelah Tong Siao Hiap menelannya akan segera sembuh, bisik Kim Chiu yakin. Suasana sangat tenang, di luar telah terdengar gemuruhnya air hujan dan angin yang berhembus kencang. Hingga dengan demikian untunglah keadaan mereka itu karena gemuruhnya suara air hujan dan desawan angin maka segala pecakapan antara Tong Kiam Chiu dan Kim Chiu maupun dengan Panu tidak dapat terdengar oleh para penjaga. Tiba-tiba terdengar suara terompet panjang, trompet yang terbuat dari tanduk kerbau itu kedengaran melengking dan meliuk-liuk mencurigakan iramanya. Sumoy, suara apakah itu? Lebih baik kita keluar saja dari tempat ini. Untuk menjaga jangan sampai terjadi sesuatu serup panung. Sementara itu tampaklah Kiam Chiu telah dalam keadaan teridur. Setelah dia makan pil obat, keringat masih tampak memintik di wajahnya Kim Chiu memandang wajah pemuda itu sesaat lamanya. Kemudian menghapus keringat yang membasai wajah pemuda itu. Baiklah kita tinggalkan dulu Tong Siao Hiap, Setelah dia istirahat sejenak, kukira dia akan berangsur menjadi baik bisik Kim Chiu. Sementara IEU di atas geladak kapal KWI Ong terjadi kegaduhan suara orang ribut dan berlari-lari ke sana kemari, walaupun diluat air hujan lebat sekali. Namun kegaduhan itu terdengar tidak meredah bahkan bertambah ramai. Tidak lama kemudian nampaklah Kim Chiu telah turun dan masuk ke dalam ruang di mana Kiam Chiu menggeletak. Pemuda IEU terbangun dan menggelet dirasakan pernafasannya serta tenaganya telah pulih kembali. Banyak perubahan yang dirasakannya, dia merasa bersyukur. Ketika Kim Chiu tiba di tempat itu dan menghampiri Kiam Chiu maka pemuda itu telah membuka matanya dan tersenyum ke arah Kim Chiu. Tong Siao Hiap, bagaimana peraanmu tegur Kiam Chiu? Terima kasih atas batuhan dan pertolonganmu, aku sudah banyak kemajuan kini bisik Kim Chiu menjawab. Rupa-rupanya kapal akan segera merapat ke tepian. Kita akan segera tiba di kota Pak Seng. Di luar hujan turun sangat lebatnya, angin topan sedang mengganas. Kulihat pula beberapa orang tokoh tua berada di atas telaga Ang Tok O dengan tiga buah kapal besar mengejar kapal ini, bisik Kim Chiu bersungguh-sungguh. Oh bisik Kiam Chiu. Kulihat Hai Kiat Su Seng, Eng Chiu Ktaisu, Siok Soat Sin ini bahkan seorang yang berwajah aneh yang kudengar bernama Kun Simokun telah berhasil mendesak suhu. Ilmu silat orang tua itu sangat lilai dan aneh, ternyata dapat menandingi ilmu suhuku. Dia menuntut kepada suhu agar suhu membebaskan Tong Siao Hiap. Aku telah mencuri obat-obatan ini dari tempat suhuku menyembunyikannya. Nah makanlah obat ini dan aku yakin kau akan segera sembuh bisik Kim Chiu sambil menyodorkan sebuah benda berbentuk tabung dan di dalamnya tersimpan obat-obatan. Tong Kiam Chiu menerima pemberian gadis itu, sesaat lamanya memandangi benda itu. Kemudian memakannya. Terima kasih atas perhatian dan pertolonganmu, jika aku dapat keluar dari kapal ini lalu bagaimana kau nanti tanya Kiam Chiu ragu dan tampak khawatir. Aku ikut kau, karena perbuatanku mencuri obat-obatan ini serta menolong membebaskan Tong Siao Hiap ini adalah suatu pelanggaran yang beser dan tak mungkin dapat diampuni lagi. Maka kalau KWI Ong dapat mengetahuinya aku akan dibunuhnya jawab Kiam Chiu. Belum lagi selesai dengan kata-katanya tiba-tiba terdengar sebuah tertawa yang sangat keras dan mengejutkan. Begitulah kedunya terperanjat mendengarkan suara tawa yang mengguntur itu. Tapi semua nfa itu segera berlalu. Kiam Chiu maupun Kim Chiu telah dapat menguasai diri lagi. Ketika diperhatikan oleh Kiam Chiu ternyata orang yang baru datang itu tak lain adalah KWI Ong. Maka ketika Kim Chiu menyaksikan bahwa yang baru datang itu adalah KWI Ong, hatinya agak ragu-ragu tentang keselamatan Kun Simokun. Apakah kakek aneh itu masih selamat? Atau telah dapat dibinasakan oleh KWI Ong? HMMM, perbuatanmu bagusus sekali Kim Chiu. Tetapi kau tidak mau memperhitungkan terlebih dahulu, apa akibatnya atas perbuatanmu itu, damperat KWI Ong dengan suara serak dan matum lotot kara gusar. Akibatnya? Aku akan binasa di tanganmu. Aku rela mati, paling banter tebusannya atas perbuatan ini hanyalah maut, jawab Kim Chiu. Berak terdengar gebrakan keras sekali. Berbareng dengan itu terasalah kapal itu tergoncang sangat keras ternyata kapal KWI Ong itu bertabrakan dengan kapal lainnya. Bangsat! Mereka telah menabrak kapalku seru KWI Ong dengan suara makian yang kasar dan melupakan keadaan Kiam Chiu. Berak! Berak! Beruk! Beruk terdengar suara gaduh dan goncangan hebat tiga kali, kemudian tampaklah dinding kapal itu pecah dan air telaga menyembur ke dalam ruang bawah. Semua benda-benda yang berada di dalam ruang bawah itu telah terapung dan suasana kacau balau. Mereka yang berada di tempat itu telah terbenam dalam air, cepat sekali air telaga menyembur dan memenuhi ruangan itu, kapal KWI Ong melah miring dan dengan cepatnya air telah memenuhi ruangan bawah. Kiam Chiu juga tidak berdaya, entah bagaimana keadaannya saat itu. Dia telah melupakan dan semuanya hilang lenyap dan dia tidak sadarkan diri. Tahu-tahu dia telah berada di tepi telaga, di mulut sebuah gua. Kiam Chiu bingung, dia telah berada di bagian yang mana. Juga tidak terlihat ada orang lain di tempat itu. Hanya terdengar suara burung berkicau jauh sekali, kemudian terdengar sayup-sayup suara nyanyian yang sangat merdu sekali. Suaranya sangat lembut dan menyayat hati iramanya. Dimasuki lorong gua itu, ternyata lantai gua itu terdiri dari pasir putih dan lembut sekali, terus saja Kiam Chiu memasuki gua sampai ke ujung sana dan tampaklah mulut gua yang terang. Ketika Kiam Chiu sampai depan gua matanya memandang ke suatu pemandangan yang sangat mengagumkan, seolah-olah suatu pertamanan yang sangat subur dan teratur rapi sekali. Bunga-bunga tertanam dengan sangat terawat. Pohon-pohon yang rata-rata pendek, serta saat itu sedang pada berbunga. Kagum Kiam Chiu memandang semuanya itu. Sebuah bangunan rumah mungil dan tampak sangat terawat. Kemudian sebuah kolam yang airnya jernih dengan bunga terata yang sedang berkembang pula. Kiam Chiu perlahan-lahan melangkah memeriksa di sekitar tempat itu. Berkali-kali pemuda itu mengucuk matanya saking tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Hem, apakah aku telah berada di surga pikir Kiam Chiu? Sementara itu angin berhembus halus sekali. Seolah-olah hanya membelainya. Tercium bau harum sekali serta hawa yang sangat sejuk. Terdengar pula suara merdu irama lagu yang dinyanyikan sangat enak sekali kedengarannya. Merdu dan menyayat hati. Kiam Chiu melangkah dengan ragu-ragu mendekati tempat itu. Dari kejauhan dia telah melihat bayangan sesosok tubuh yang ramping dan indah sekali pohon rindang menghalangi sinar surfa pagi itu. Dalam keremangan dan keteduhan pohon-pohon yang rindang dan rapat ini tampaklah semuanya itu syahdu. Indah dan mempesonakan hati. Keadaan itu tidak akan pernah berubah kalau tiada tangan manusia yang akan mengusiknya. Juga tidak dihancurkan oleh kekerasan dunia. Indah dan abadi.